Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Meraki Humsafi Astu nama budaya sehat selalu ya ini teman-teman salah satunya bibit yang di Indonesia itu sangat langkah karena ini bukan endemik Indonesia Indonesia tidak memiliki endemik yang namanya avilaria krisna itu tidak punya ini masih kecil ya karena habis saya tanam potong ini udah mulai pertunas daunnya tipis gini nanti kalau sudah dewasa dia akan tebal seperti beringin daunnya tebal dan kulitnya itu sangat-sangat kasar seperti pohon asam kalau udah dewasa itu salah satu ciri-cirinya nah dan duanya juga hampir imbang-imbang sama malacancis namun besar itu ini avilaria krisna sisa-sisa daripada tinggalan Vietnam Vietnam sudah diusir dari Indonesia tahun 99 didepletasi dikembalikan imigran itu dulunya ada pohon gambir kepun gambir ataupun garu yang dibawa dari Vietnam itu salah satunya ya krisna yang saya jumpai saya sudah keliling setiap provinsi saya belum pernah jumpa indukan krisna jadi indukannya ini sangat besar sudah sebesar drum nah ini udah mulai nampak tebal teman-teman nah daunnya tebal sekali gini sangat tebal krisna itu nah ini krisna sudah mulai bertunas ini krisna hanya segini saja saya dapatkan beda dengan akvularia malacancis malacancis itu meskipun kecil gini besar-besar dan tipis daunnya ini maaf akvularia malacancis ya pada umumnya beda sama akvularia krisna ini krisna ya ini versi saya ya penjelasan saya namun kalau ada yang mengatakan memiliki krisna ya Coba diidentifikasi asalnya dari mana induknya itu harus dipertanyakan karena di Litbang Bogor aja sekarang sudah tidak ada krisna itu pernah anda mati nggak tahu kenapa karena saya sudah sampai disana saya identifikasinya itu arahnya udah nyampe kesana maka daripada itu saya berani mengatakan sesuatu yang memang ada buktinya secara ontetik ini salah satu pembibitan kita yang belum selesai ini nanti akan ditambah lagi ini jenis avelaria malacancis yang batang kuning untuk produksi minyak jadi oleh pengamatan saya dan pengalaman saya yang ada selama ini avelaria malacancis itu banyak jenisnya meskipun itu malacancis ada yang produksi khusus minyak batangnya cirinya seperti ini ini dan batang yang putih seperti apa itu juga berbeda sangat banyak ragam-ragam daripada jenis avelaria malacancis ya ya ini udah ketanam sekitar sudah mau 3000 ya 3000 udah mulai banyak bertunas yang kita ambil cabut dari kebun ya ini pertunasannya udah mulai tunas semua udah mulai tunas ini belum lama sekitar 10 hari ya saya tanam perlakuan seperti biasa memakai road up sama b1 b-star untuk mempercepat pertumbuhan tunas akar dan mengurangi stres daripada pohon karena sangat ekstrim saya potong semua akar sama batang berbeda pertumbuhannya dengan yang tidak dipotong itu teman sangat lamban Oke semoga menginspirasi pagi ini Oh ya coba saya tunjukkan avilaria hirta ya nanti saya sambung ya ini teman-teman salah satunya avilaria hirta nah ini hirta ini batang saya pindahkan sangat lama lama dia ini seperti mati suri nah seperti ini batang seperti mati ya namun masih bertahan dia masih ngeluarkan tunas dan ini sudah sangat lama sekali ini ini ada sekitar 4 bulan namun masih hijau dalamnya teman macet nah itu masih hijau ya nggak mau keluar dahun ini yang udah mulai sehat ini hirta nah ini daunnya hirta nih hirta sangat lama sekali ini saya coba nah di dalam sini udah ada isi kayak gini teman hirta itu meskipun luka kecil ini berisi di dalam beda pada umumnya dengan garu-garu jenis yang besar ya Nah hirta juga dibagi menjadi ada empat ada hirta macan ada hirta gajah pantai dan lain-lain itu batangnya mempunyai jerikas masing-masing sangat berbeda Oke semoga pagi ini menginspirasi dan bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merakai umum sop sihat salam santun sehat selalu semangat dan semangat